Dan pemirsa untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kejadian dan penanganan korban sudah adarkan Nata Arman. Selama sore, Nata, seperti apa pengamanan di lokasi kejadian? Apakah sudah dimulai evakuasi kendaraan dan tiang BTS? Baik April dan juga pemirsa, untuk situasi terkini tempat saya melaporkan, tempatnya di depan SDN Kota Baru, Bekasi yang merupakan lokasi kejadian peristiwa kecelakaan maut yang terjadi pada tadi pagi sekitar pukul 10. Dan untuk situasi saat ini sudah dilakukan evakuasi, baik itu dari kontainer sendiri dan juga dari tiang-tiang pada pukul kurang lebih pukul 2 siang tadi dan juga pukul setengah 2 untuk evakuasi dari kontainer. Dan antahanya itu April dan juga pemirsa terkait dengan hal tersebut, disini juga masih terdapat puing-puing yang bisa Anda saksikan di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan Anda. Disini terlihat juga jelas bahwa masih banyak sekali dari puing-puing sisa-sisa kompor, karena memang berlokasi di depan SDN ini banyaknya masyarakat-masyarakat atau warga yang berjualan, menjajalkan jualannya untuk anak-anak SD. Dan terkait dengan hal tersebut, sebanyak 11 orang dinyatakan meninggal dunia dan sebanyak 19 orang mengalami luka-luka. Dan ini untuk informasi data meninggal dunia masih tentatif, maksud kami, karena dari pihak polisian juga nantinya dikhawatirkan bisa bertambah karena yang korban luka ini mengalami luka yang cukup parah. Sehingga dikhawatirkan kalau nantinya terjadi hal yang tidak diingkang seperti meninggal dunia, maka nantinya akan kami update kembali. Dan memang untuk tadi juga, berdasarkan informasi di kepolisian, terkait dengan peristiwa ini, dari kepolisian mengatakan bahwa untuk truk sendiri ini melaju di kisaran kecepatan 40 sampai 50 km per jam. Namun, untuk dugaan rem blong ini tidak dibenarkan karena ketika dilakukan pengecekan, kendaraan rem ini dinyatakan masih aktif dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan memang ini dinyatakan bahwa kesalahan atau kelalaian dari pihak supir itu sendiri. Sehingga menimbulkan oleng dan juga menabrak piang di depan SDN ini. Sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan, saya kembalikan ke studio April. Baik, Nata. Lalu, apakah supir truk sudah diamankan oleh petugas kepolisian? Dan seperti apa saat ini kondisinya? Ya, Nata. Baik, terima kasih. Nata Arwan melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.